Al-Fatihah tapi misalnya ada orang kitab, keseluruh, tidak terkejut, apa yang bisa jadi masyarakat Ahmad Nurhambal itu mengatakan Imam Shafi itu menghormati suatu saat putrinya itu protes Bapak Wali Memori Imam Ahmad Nurhambal itu mengatakan kitab apalannya dimontongan apa saking kiri apalannya itu orang-orang Imam Shafi itu saja tidak terima putrinya tidak mengatakan itu tidak terima kok bisa Bapak mengatakan ini suatu saat Imam Shafi itu menginap dengan Muhammad sampai Imam Shafi itu disediakan Imam Ahmad disediakan banyaku manji, karena disini itu tidak terjadi tidak terjadi, tidak terjadi itu sudah disentuh sama sekali dibarengi sama Moka, melaku, terus saya ini kursi dari itu turun sampai tumbuh 5 menit melihatnya tidak menyentuh banyaku setelah esok putrinya abai itu wajib terus tapi itu terjadi yang terjadi tabelnya sudah dihawas ini cerita ini saya akan tahu orang yang berhormati ini tidak mengatakan dogma saya akan tahu saya akan tahu tidak kuat saya akan tahu saya akan tahu binti anak-anak Tersolid Isyam semuanya terhadap diri semalam Tersolid saya mengikuti saya mengikuti pertanyaan yang saya tahu ketemu lagi di Lumpur saya tidak tahu saya tidak tahu saya mengikuti saya saya mengikuti saya saya tidak tahu saya mengikuti pertanyaan yang saya tahu saya tidak tahu kepikiran saya berjalan saya berjalan saya berjalan saya berjalan saya mengikuti saya saya mengikuti saya mengikuti anak-anak kami yang siapa keberkini kembali dari Jerman atau Selandia Baru kalau misalnya di anak kuliah yang ada, saya boleh jawab saya, saya boleh ada kemungkinan atau pergaulan mereka saya boleh, saya boleh lanang, lanang bacaan, saya boleh eh? sama sekali? kok saya boleh bacaan? saya boleh, saya boleh angsal saya boleh berarti tiga banding satu saya boleh bacaan saya boleh bacaan nah pertanyaannya begini saya akan baca bacaan saya akan baca bacaan belandanya adalah R2 yang berlaku belandanya adalah R2 Australia? R2 New Zealand? R2 Amerika? R2 saya akan bacaan R2 yang berlaku yang berlaku yang tidak yang berlaku dia akan baca, dia akan baca tidak, dia akan baca atau tidak atau tidak yang berlaku jadi kalau kalian tidak terserah untuk untuk bagi orang Bistan yang tidak berlaku harus bisa ambil berjudi bertarung nasib potensi tergelincir nilhaman potensi tergelincir waras Hai nah seperti ini jenis mahal musti hadir buku ini tempat istiahnya para Hai sehingga di kita mahal itu diterangkan kalau ada orang muslim hidup di negara non muslim asal dia tidak mengalami penyeksaan yang ekstrim maka wajib disitu dan tidak boleh hijau karena misalnya gini ada komunitas kampung di Amerika atau di Australia di Australia yang jelas adalah sampai sekarang ada kampung Ampel itu banyak orang Madula saya akan ada yang kenal sebagian mufti Australia pada yang sering sekarang diantaranya namun saya orang Maroko jadi kalau sama saya juga bahasa Arab bahasa-bahasa pengantaranya sering sekali di sekarang makanya Putra Niai sering di Australia lepas sana karena dihidang itu tapi saya pernah dihidang umum ini eh sekarang pertanyaan saya ada satu petak bumi di Australia misalnya ada sekitar misalnya 10 kilo persegi di situ ada orang takut muslim di situ tidak ada perlakuan yang menistakan misalnya itu menurut kita mahali makanya sahabatnya tidak boleh tinggalkan tidak boleh tinggalkan kebaikan tidak lagi dikuasai orang kapal karena nanti dipakai sirikan lagi dipakai nah pertanyaannya karena tadi boleh nggak meninggalkan yang dari tempat sujid kemudian ditinggalkan dipakai tidak sujid-lalu mahal istrihat makanya sahabat itu berdebat ketika Nabi sudah wafat apakah baik ditetap di Medina apa keluar sebagian sahabat berpikir baik keluar karena ciri khas Nabi adalah mendakwakan Islam di daerah yang belum tersentuh Islam makanya banyak yang ke Cina banyak yang ke mana-mana hilang yang tersesat di Selat Malaka dan bidah ke Aceh Baros Baros Sumateri makanya banyak yang meyakini Islam pertama di Indonesia yang di Baros itu itu kumulitasi Dina Alim bangi awal Islam itu kan sudah abad modern sudah abad 15-15 ya sudah seperti itu makanya Cina itu termasuk awal sekali ada apa Islam itu era sahabat karena semua ini bumi Okon targetnya dipakai tapi kita juga manusia takut orang Islam terkontaminasi lalu di daerah-daerah seperti ini nah ulaman mesti di fatwa-fatwa seperti ini itu mesti mamang nah mamang ini jenis mahalul istiahat nah mahalul istiahat ini kayak cawedok cawedok terpelajar sampai terpelajar itu potensi jadi kurban trafikim yang mana nggak jawab dulu belum trafikim kejualan itu apa pokoknya yang terpelajar sama anda itu potensi jadi kurban trafikim yang mana yang nggak terpelajar ya pokoknya juga bayangnya yang anak ini bayangnya ukuran umum bayangnya ukuran sepakat ya yang tidak terus saya ini yang tukang pacaran tukang main lelaki itu yang uang luku apa yang terpelajar terpelajar ya pokoknya akhirnya kita hilang nah di anak itu diapa? tidak 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 maka kita berpegabat kalau kita berbicara kita dia akan selalu sering melukis masyari boleh nggak perempuan jadi polisi itu semua ulama bilang pertama tidak boleh di masyarakat saya semuanya bilang tidak boleh kecuali saya saya bilang boleh begini dulu anaknya itu ya tidak perlu tidak mungkin itu perasaan polisi kalau ada tugas dianggap dengan rohan misalnya polisi ini itu kekipunan itu ya tapi iya kira-kira orang yang amat tidak ada yang menurutnya santri itu berarti tidak santri, orang mesti beling cuma santri akhirnya tidak beling pertama dijawab tidak boleh, tapi saya bikin satu pertanyaan begini, oke tidak boleh sedara formal begini tapi beberapa pengedar narkoba itu menyembunyikan narkoba itu divagina perempuan itu kalau semua polisi turun lagi bagaimana cara menyelidiknya? akhirnya sangat mudah tidak ada yang terakhir ini pertanyaan ini kan seke akhirnya seperti ini tidak ada yang terakhir tidak ada yang terakhir jaga itu kasus-kasus tidak ada yang terakhir misalnya kalau polisi itu kalau polisi itu dia juga disembunyikan di situ itu terakhir nah polisi itu rasanya benar saja terus kasus lagi sekolah kedokteran saya mau menanya betul ya Pak ada dua kiai juga boleh tidak perempuan sekolah kedokteran? ini di dunia kiai orang nasional adalah hal-hal yang pikir orang nasional adalah sekolah yang harus mengikir hukum yang awalnya hal-hal yang pikir karena itu sebab itu mati lagi dalam kiai biasa terus apa-apa perempuan itu tidak beri sekolah kedokteran berkuali hari ini gini-gini kalau yang pertanyaannya sekarang itu kalau tidak ada yang sekolah kedokteran, dokter kandungan itu cowok semua itu kalau kelahiran mandat itu ditangani kedokter lagi-lagi orang itu sekarang sekolah kedokteran bisa bayangkan misalnya anakmu kelahiran mandat itu ditangani kedokter lagi orang seolah kandungan misalnya sekolah kedokter kita bayangkan akhirnya seperti ini, ya boleh-boleh itu tiba-tiba nah tapi masalahnya gini, oke itu dalam masalah itu jelas boleh dan tidaknya tapi masalahnya bikin masal bikin masif, apakah kita memilih fatwa boleh, nanti dimanfaatkan secara mutlak ya repot apakah tetap memilih fatwa tidak boleh, karena ini sama-sama ada sisi jadi plus minus dalam konteks narkoba yang disembunyikan di alatnya perempuan kita milih boleh tapi dalam contoh-contoh yang perempuan harus mengambil narkoba tembak-menimbak, kan ya kasian kalau itu polisi apa nah Imam Shafi'i itu selalu mikir seperti itu ya orang bisa turut di atas maka yang di Through kembali maka ngapain aku itu tetap iya kalong menjadi 1 ke dalam kamu juga ngapain saya bilang saya ingin mengapa karena ini tadi tidak mudah tapi itu menginginkan mahal maka maka Terima kasih.